Diduga lepas kendali sebuah truk pengangkut sapi selasa sore menabrak dua bangunan toko di bahu jalan Raya Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, usai gagal menyalip mobil di depannya. Bahkan sopir truk harus dievakuasi beramai-ramai lantaran kakinya terjepit kabin kendaraan. Pengemudi truk angkutan sapi ini terus merintih saat tubuhnya terjepit dashboard kendaraan. Usai menabrak bangunan toko di bahu jalan Raya Cibung Bulang, Desa Cimanggu, Kabupaten Bogor selasa sore. Warga dan petugas sempat kewalahan mengeluarkan korban lantaran bagian kakinya terjepit batang setir yang patah. Setelah berhasil dikeluarkan dari badan truk, korban yang jatuh pingsan karena kesakitan langsung dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka di bagian kaki dan dada. Sebelumnya, truk bernomor polisi B987NDC ini diketahui melaju kencang dari arah Lewiliang menuju Deramaga. Nah, saat hendak menyalip mobil di depannya, truk mendadak oleng hingga menabrak dua bangunan toko di bahu jalan. Dari Lewiliang, Bogor, Pak Yisgris. Jualan yang, kita masuk ke sini. Kamera, apa sih? Apa? Apa rumah, warung, warung. Ini kontor HP, yang ini galon, galon isi. Korbannya siapa? Korbannya yang kesubiruang. Ini kecelakaan pindal. Saat itu di sini nggak ada siapa-siapa? Nggak ada, untung aku udah masuk, tadinya ada di sini berdua sama bapak. Nah, terus saya berdua, Pak, ayo masuk, Pak, akhirnya kecelakaan. Tiba-tiba, mobil dari oleng-oleng-oleng langsung bantu setir, nabrak. Sementara dari olah TKP, diduga sang pengemudi hilang kendali lantaran bagian blok setir truk tak berfungsi baik. Sementara akibat kejadian ini, arus selalu lintas sempat macet panjang di kedua arah. Muhammad Juanda, Bogor.